Berharap kembali Esok harinya Abah datang bersama seorang temannya ke rumah Rida Sebelumnya Abah memang sudah menelpon Rida menanyakan tentang rencana Rida tempuh hari yang ingin membangun warung yang lebih luas Karena kebetulan ada kawan Abah yang sedang membutuhkan pekerjaan Beliau juga sudah cukup sering bekerja sama dengan Abah ketika mendapat pekerjaan bangunan dulunya Jadi Abah tahu kualitas dari hasil pekerjaan kawannya tersebut Rida lantas meminta Abah untuk datang dulu saja ke rumahnya supaya lebih enak menjelaskan jika bertemu langsung dengan orangnya Rencana mau dibangun di sebelah mana warungnya nak? Tanya Abah pada Rida yang baru saja selesai menghidangkan minuman teh dan juga gorengan di atas meja ruang tamunya Di sana bari tempat bel itu jadi nanti posisinya bisa berhadap-hadapan dengan rumah ini Ucap Rida sambil menunjuk ke arah bel Apa bangunannya mau dibuat sampai batas pagar sumur itu? Tanya Abah menunjuk pada pagar sumur Iya Abah, dari pagar depan hingga pagar sumur Buat memanjang saja dengan lebar 3 meter jadi sedikit ada jarak dengan rumah ini Untuk bangunan batanya bagian sisi dekat sumur dan sisi sebelah rumah marati di tembok full Tapi di bagian sisi jalan dan samping sini dibuatkan tembok setengah saja Paling seukuran 1,5 meter Dan pintunya dibuat di tengah-tengah di bagian samping sebelah sini Ucap Rida menjelaskan konsep warungnya pada Abah dan juga teman Abah Lantainya mau dikeramik nak Rida? Tanya Meng Supri teman Abah Iya Meng dikeramik sampai ke kaki limanya juga Ucap Rida Baiklah Mamang sudah punya gambaran tentang bangunannya sesuai keinginan nak Rida Selebihnya nanti Mamang bisa tanyakan lagi sembari memulai pekerjaannya Ucap Meng Supri Jadi kapan rencana nak Rida ingin mulai membangunnya? Tanya Meng Supri kemudian Kalau sudah bisa besok juga boleh Meng? Jawab Rida Ya sudah kalau begitu Mamang bersedia mulai besok bekerja Hari ini nak Rida bisa menghitung bahan bangunan yang dibutuhkan terlebih dahulu saja Supaya besok Mamang bisa langsung mengerjakan Tapi pertama-tama area itu sudah harus kita bersihkan Balanya juga kita pindahkan dulu saja sementara ke belakang Ucap Meng Supri Rida akhirnya sudah memutuskan untuk mempercayakan pada Abah Yang akan membuat daftar bahan-bahan bangunannya Abah juga yang akan belanja semuanya Karena Abah yang lebih tahu kualitas bahan dan juga kuantitas yang dibutuhkan Abah memang kebetulan sudah punya langganan tempat beliau biasa belanja Jadi bisa pesan walau hanya melalui via telpon Dan hari ini karena kebetulan Abah sudah terlanjur izin satu hari dari pekerjaannya Jadi Abah dan Meng Supri sudah memulai bersih-bersih di area yang akan mereka bangun sekalian Abah mengukur luas bangunannya supaya bisa menghitung kebutuhan material yang akan dipersiapkan nantinya Sore hari Abah dan Meng Supri bersiap untuk pulang setelah selesai pembersihan Walaupun belum seluruhnya bersih tetapi besok Meng Supri yang akan melanjutkan pekerjaannya Beliau nantinya akan dibantu juga oleh seorang kenek bangunan Untuk upah dan biaya lainnya juga sudah disepakati bersama Malam hari sebelum tidur Rida menghitung rincian yang sudah dituliskan oleh Abah Sore tadi Ia menjumlahkan total biaya bangunan beserta upah untuk Meng Supri dan juga keneknya Semuanya butuh biaya sekitar 30 juta Rida juga nantinya akan mencari tempat pembuatan etalase kaca Untuk ditaruh di bagian dalam sisi jalan raya Supaya lebih terlihat menarik nantinya Rida berencana setelah warungnya jadi Ia akan menambah beberapa menu seperti esteler Sob buah dan juga aneka jus Dan untuk makanannya juga akan ditambah lagi dengan aneka jenis kue lainnya Dan tentu saja Rida sudah merencanakan juga untuk menambah lagi orang Yang akan membantunya nanti di warung Pagi harinya Meng Supri sudah datang bersama seorang tukang lagi yang akan membantunya Rida yang sedang memasak bersama Tuti kemudian menghentikan sebentar pekerjaannya Ia akan membuatkan kopi dan juga menyiapkan gorengan untuk Meng Supri dan juga temannya Setelah selesai ia kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya Itu siapa yang bersama Meng Supri? Tanya Tuti pada Rida Keneknya yang akan bantu-bantu Meng Supri disini Jawab Rida Memang Abah tidak ikut bantu disini juga kak? Tanya Tuti lagi Abah masih banyak pekerjaan makanya tidak bisa bantu-bantu disini Jawab Rida Saat Rida dan Tuti sedang masak sambil mengobrol tiba-tiba datang Ibu Rizwan dan Dinda ke tempat Rida Assalamualaikum Ucap Ibu Rizwan Waalaikumsalam Jawab Rida Jawab Rida Lagi sibuk Rida? Tanya Ibu Rizwan kemudian Lumayan Bu, tumben pagi-pagi sudah disini Tanya Rida Ia ini Ibu mau menemani Rizwan ke pengadilan agama Jawab Ibu Rizwan Uh Timpal Rida Ibu tadi belum sempat sarapan dari rumah Jadi mampir kesini saja menumpang sarapan di warung Rida Hei hei Ucap Ibu Rizwan Ibu masih ada tidak sarapannya? Karena ini sudah agak siang biasanya sudah banyak yang habis Ucap Rida Masih kok, Ibu pesan nasi orap barusan dan Dinda pesan nasi uduk juga Ucap Ibu Rizwan Sepertinya mau membangun lagi Rida sudah ada material batu dan pasir disini Ucap Ibu Rizwan lagi Ia berencana mau membangun warung supaya lebih luas lagi Timpal Rida Wah hebat kamu Rida Hidup sendiri tanpa suami Tapi masih bisa berusaha bahkan bisa membangun rumah dan juga warung dari hasil keringat kamu sendiri Puji Ibu Rizwan Ibu itu suka kagum dengan wanita yang hebat dan mandiri seperti kamu ini Rida Apalagi kamu masih muda dan juga cantik Pasti akan banyak lelaki yang mengagumi kamu nantinya Tambah Ibu Rizwan Tak lama kemudian Nia datang membawakan nasi dan juga teh hangat pesanan Ibu Rizwan dan Dinda Rida hanya tersenyum kemudian berkata Ibu bisa saja memuji saya Ucap Rida Eh iya memang benar loh Kamu termasuk wanita yang tangguh dan mandiri bisa mengurus anak dan juga sekaligus bisa membangun usaha Pasti kamu juga akan telaten mengurus suami nantinya Ucap Ibu Rizwan sambil beliau menyantap nasi urap di piringnya Hingga tak lama kemudian ponsel milik Ibu Rizwan berdering Halo nak Ucap Ibu Rizwan setelah mengangkat telponnya Oh Ibu ada di rumah Rida sedang sarapan kamu langsung ke sini saja sekalian sarapan dulu Di sini kamu pasti belum sarapan kan Nanti dari sini kita bisa langsung berangkat ke pengadilan Ucap Ibu Rizwan Rupanya Rizwan yang baru saja menelpon ibunya Dan itu berarti sebentar lagi Rizwan juga akan datang ke sini Dan benar saja tak lama kemudian Rizwan juga sudah tiba di rumah Rida Sini nak duduk dulu sini Ibu dan Dinda masih belum selesai sarapan Kamu mau sarapan juga? Tanya Ibu Rizwan setelah melihat Rizwan yang berjalan masuk Tidak Bu, aku belum lapar Timpal Rizwan Kamu tidak menyapa Rida nak? Macam tidak saling kenal saja kalian ini Ucap Ibu Rizwan kemudian Rida hanya diam memilih sibuk dengan pekerjaannya Sementara Rizwan terlihat tersenyum dengan perkataan ibunya Rida sedang sibuk Bu Dia pasti tidak akan suka diganggu saat ini Ucap Rizwan Mendengar perkataan Rizwan Rida merasa sedikit muak Dalam hatinya ia sangat menginginkan ketiga orang ini segera pergi dari rumahnya Siapa bilang? Sejak tadi Rida mengobrol dengan ibu di sini Kamu saja yang malu mencoba Siapa tahu kalian nantinya masih bisa akrab seperti dulu Ucap Ibu Rizwan Rizwan tertawa kecil setelah mendengar ibunya berbicara Sementara Rida malah semakin bertambah risih sekarang ini Untunglah tak lama kemudian Bang Ihsan datang di waktu yang tepat Assalamualaikum Ucap Bang Ihsan Waalaikumsalam Bang Jawab Rida dan Tuti Rida tampak lega karena Bang Ihsan datang sekarang Sedang ada tamu rupanya di sini Ucap Bang Ihsan dengan senyum ramahnya Ibu Rizwan tampak tersenyum pada Bang Ihsan Abang boleh numpang sarapan di sini Rida? Tanya Bang Ihsan Boleh Bang Abang mau sarapan apa? Tanya Rida Teh hangat saja Jawab Bang Ihsan Abang tidak mau makan sekalian? Tanya Rida Tidak usah Abang cuma mau teh bikinan Rida saja Ucap Bang Ihsan sambil tersenyum pada Rida Melihat itu ibu Rizwan dan juga Rizwan sedikit tertegun Wajah mereka menjadi berubah dari yang tadinya tersenyum Kini menjadi sedikit kebingungan Karena merasa ada sesuatu yang tersirat dari perkataan Bang Ihsan kepada Rida barusan Ya sudah Abang tunggu dulu sebentar ya Rida akan buatkan tehnya untuk Abang Ucap Rida Bang Ihsan kemudian duduk di pembatas teras Dan Rida berlalu ke dalam membuatkan teh untuk Bang Ihsan Kamu Rizwan kan? Alumni SMA Negeri 1 juga? Tanya Bang Ihsan pada Rizwan Rizwan tampak heran karena Bang Ihsan mengenalinya Ya benar Alumni SMA 1 juga? Tanya Rizwan balik Ya Saya dulu kakak kelas kalian di kelas 3 Kita juga sempat tergabung di organisasi OSIS Saat itu saya yang menjadi ketuanya Ucap Bang Ihsan tersenyum Rizwan mulai mengingat-ingat wajah pria di hadapannya ini Astaga Bang Ihsan? Ya ampun maaf Bang aku sempat tidak mengenali tadi Ucap Rizwan Tidak apa-apa Di awal Abang berjumpa Rida pun sama dia tidak mengenali Abang Timpal Bang Ihsan Abang gimana kabarnya sekarang? Sudah lama sekali tidak melihat Abang Ucap Rizwan Ya tentu saja karena Abang sempat pindah ke Jakarta setelah lulus SMA Ucap Bang Ihsan Upantas saja kita tidak pernah bertemu lagi Dan sepertinya Abang sudah jadi orang sukses sekarang Ucap Rizwan Ah tidak juga Mungkin Rizwan yang sekarang sudah lebih sukses dari Abang Timpal Bang Ihsan Ya tadinya aku juga bekerja di Jakarta Bang Belum setahun aku pindah ke sini Ucap Rizwan Di Jakarta kerja di mana? Tanya Bang Ihsan Di perusahaan tambang juga Bang Jawab Rizwan Uh kamu kerja di perusahaan tambang Wah pantas saja kalau begitu kamu pasti memiliki jabatan yang cukup bagus saat ini Ucap Bang Ihsan Ya begitulah Bang Abang sendiri kerja di mana? Tanya Rizwan Abang kerja di Jakarta Kebetulan ke sini karena sedang ada proyek kerja jadi Abang di sini sekarang? Ucap Bang Ihsan Uh begitu Jadi nanti setelah proyek selesai Abang akan kembali ke Jakarta? Tanya Rizwan Tergantung Kalau Abang ketemu jodoh di sini ya Abang akan menetap di sini Ucap Bang Ihsan tersenyum Sambil melirik pada Rida yang baru saja keluar membawakan T untuknya Ini Bang tehnya Abang beneran nih tidak mau makan dulu? Tanya Rida pada Bang Ihsan Terima kasih Rida Abang belum lapar nanti saja Abang sarapan di kantor Ucap Bang Ihsan pada Rida Rizwan merasakan hawa panas dalam dadanya melihat Rida yang perhatian pada Bang Ihsan Dia mulai menduga-duga tentang hubungan antara Rida dan kakak seniornya itu Ibu Rizwan yang sejak tadi ada di sana mendengarkan percakapan mereka juga tampak sedikit aneh dengan sikap Rida pada pria yang baru datang itu Hingga tak lama kemudian mereka bertiga berpamitan karena harus segera mengurus dokumen perceraian ke pengadilan agama Hadeh sepertinya mereka mau usaha buat mendekati kakak lagi tuh Ucap Tuti setelah mereka pergi Untung aku kepikiran buat mengirim Wak ke Bang Ihsan Hihi, biar tahu rasa mereka Lagian enak saja dulu ditinggalin sekarang mau didekati kembali Ucap Tuti lagi Ujadi kamu yang menghubungi Bang Ihsan? Tanya Rida Iya hei hei, supaya mereka tahu kalau kakak sudah ada yang punya Ucap Tuti sambil tersenyum Ada-ada saja kamu Tuti, gimana kalau Bang Ihsan sedang sibuk tadi? Ucap Rida Tidak Rida, abang memang sedang dalam perjalanan tadi kebetulan Tuti waka abang jadi abang mampir sekalian kesini Ucap Bang Ihsan Tuh kan Bang Ihsan memang tidak sedang sibuk kak Lagian kakak tuh harus berterima kasih sama aku Coba kalau aku tidak inisiatif menghubungi Bang Ihsan pasti kakak akan bingung sendiri menghadapi mereka kan? Ucap Tuti sambil tertawa kecil Ya sudah ya terima kasih ya Tuti adikku yang selalu baik dan selalu terdepan dalam hal membantu kakak Ucap Rida sambil tersenyum Nah gitu dong kan enak dengernya Ucap Tuti sembari tertawa Ya sudah kalau begitu abang berangkat kerja dulu ya Ucap Bang Ihsan pamit Oh iya abang lupa mau tanya, Rida jadi mau membangun warung lagi? Tanya Bang Ihsan sambil melihat ke arah tukang yang sedang bekerja Iya bang, kemarin abah kesini membawa temannya yang mau mengerjakan pembuatan warungnya Ucap Rida Oh iya baguslah kalau begitu, maaf ya abang agak terburu-buru nanti kita lanjutkan lagi bicaranya Ucap Bang Ihsan pada Rida Iya bang, abang hati-hati di jalan Ucap Rida Oke abang berangkat ya, Assalamualaikum Ucap Bang Ihsan Waalaikumsalam Ucap Rida menjawab salam Sambil memandangi punggung Bang Ihsan yang semakin bergerak menjauh